Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Intro Dari mulai potong bantuan sampai dengan janjikan ternak babi untuk pemulihan ekonomi Mensos Risma melakukan kunjungan kerja ke Papua tepatnya di Kabupaten Jayapura Dalam kesempatan itu mantan wali kota Solo ini langsung menemui jemaat gereja Ekklesia Milikinik Siklop Yang menjadi korban menjana banjir bandang tahun 2019 yang lalu Dua tahun pasnya banjir, para korban menjir bandang tahun 2019 itu masih menempati kem-kem penampungan sementara Di kawasan Hayes Sentani, tepatnya di Polomo Sentani Pada kesempatan itu Risma menjanjikan akan membangun perumahan layak huni bagi para korban banjir tahun 2019 Kami akan bangun perumahan secepatnya dan itu sudah kami bicarakan setelah ada koordinasi dengan Pak Pendeta Bini Lok Ujar Risma saat berdialog dengan ratusan warga di penampungan sementara Risma juga memberikan bantuan ternak babi dan membentuk kooperasi bagi para korban menjana banjir bandang Bantuan ini diharapkan untuk pemulihan ekonomi masyarakat pasca banjir bandang Akan diberikan bantuan ternak babi, kita bentuk kooperasi dalam rangka pemulihan ekonomi Risma juga turut membagikan sejumlah buku bacaan bagi anak-anak di pengungsian termasuk mahinan Mensos Risma berharap anak-anak ini tetap memiliki semangat belajar pasca peristiwa banjir Kunjungan ke tempat pengungsian itu menjadi salah satu dari beberapa agenda kegiatan yang dilakukan Risma Selama disentani Kabupaten Jayapura BST di Tasik selain itu dan juga di Karawang dipotong sampai 50% Bantuan sosial tunai atau BST bagi masyarakat di Jawa Barat disunat Mensos Risma didesak untuk turun menindak lanjuti Potongan BST itu setidaknya terjadi di dua wilayah di Jawa Barat Yaitu Kabupaten Tasik Malaya dan Karawang Jumlah potongan BST di dua tempat itu bervariatif Di Tasik Malaya misalnya BST yang seharusnya diterima warga 600 ribu dipotong 100 ribu Sehingga yang diterima oleh warga menjadi 500 ribu Khusus ditemukan di desa Kurnia Bakti Kecamatan Ciawi Ada puluhan warga yang menjadi korban pemotongan Menerima sudah dua kali bulan kemarin dan bulan ini Diambil 100 ribu di RW sini 500 ribu untuk kami 100 ribu untuk dikumpulkan dan dibagikan ke warga lain yang belum masuk dalam daftar penerima BST Ucap Yuyu salah seorang penerima BST Diketahui bahwa tolongan itu dilakukan oleh RW dan juga RT setempat Pihak RT mengaku pemotongan dilakukan atas kesepakatan dengan penerima BST Uang yang terkumpul berjumlah beberapa juta rupiah Uang itu kemudian dibagikan kembali untuk warga yang kurang mampu yang belum masuk ke daftar penerima bantuan Bongkar-bongkaran drama pelusukan Mensos Risma di Sudirman dan Tamrin Warga net pun membongkar drama pelusukan yang dilakukan oleh Menteri Sosial Tri Resma Haraini atau Risma Di kawasan Sudirman dan MH Tamrin, Jakarta Dalam pelusukan itu Risma berbincang dengan dua pengemis di jalanan Tamrin Sudirman, Jakarta Pusat Ternyata satu di antara pengemis itu diduga merupakan simpatisan salah satu parpol Hal itu terungkap usai dari akun Instagram at undercover.id mempostingnya pagi Rabu 6 Januari Dalam postingan tersebut terbagi dalam tiga foto terlihat berbagai bukti mulai dari dua pengemis yang makan Hingga komentar di salah satu postingan Netizen Indonesia gak ada obat sih, telitinya minta ampun Tulis at undercover.id Rabu 6 Januari Sebagai yang sering mondar-mandir di seputaran Matraman, gue penasaran juga nih sama bapak itu Kapan-kapan gue samperin ah gue foto orangnya ke tempat jualan posternya di Minangkabau, Manggarai Ujar akun at sumaisme mengomentari sesuatu pengemis yang berbincang dengan Risma Dalam postingan lain juga terlihat dua pengemis yang ditemui Risma sedang asyik makan di salah satu restoran Foto itu kemudian diposting akun Facebook at Wendra Setiawan Hingga gini postingan tersebut telah disukai 2683 akun dan dibanjiri 900 komentar Selain itu, gelandangan yang diberusuki oleh Risma sedang diterusuri oleh pihak redaksi FIFA Belusukan mensos dari Risma hari ini atau yang biasa disapa Risma sedang menjadi perbincangan warganet Bahkan warganet berupaya melakukan penelusuran dan membuktikan belusukan mensos hanya pencitraan semata Pembuktian warganet menjadi topik menarik di media sosial Tak segan-segan warganet pun mencari tahu siapa saja menjadi sasaran belusukan Risma ini Salah satunya adalah akun Twitter at Andi SP211 Ia mengunggap beberapa potongan gambar yang berisikan pembuktian warganet Gembel ternyata bisa jadi profesi yang menguntungkan Bisa ikut berakor tanpa casting pastinya Bunyi caption yang tertera pada postingan itu Pada potongan gambar yang diunggah itu, Andi K juga menampilkan pembuktian warganet Tentang seorang gelandangan atau penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS Yang ditemui mensos Risma beberapa waktu lalu di kawasan Sudirman Tamrin Kalau yang menghadap ke depan atau yang rambut putih ubanan Kayak kenal itu Tukang jualan poster Soekarno Memang dia orang PDIP Lokasi jualannya Jalan Minangkabau Manggarai Selain itu dia juga jualan kelapa muda Tercidup juga Tulis akun adik idol Yang dicapture dan diunggah oleh Andi Yang dibalas oleh beberapa komentar dari akun lain Bermodalkan postingan viral ini Redaksi Viva pun berkesempatan menemui langsung PMKS Yang dimaksudkan dalam pembahasan warganet Apa yang disampaikan mbak adik idol berdasarkan alamat yang ada memang benar Namun oknum PMKS yang ditemui mensos Risma ini enggan bicara Ia tak mau mengakui bahkan saat sudah ditujukan Fotonya saat ditemui Risma di depan sebuah ruko berbintu merah Dan juga foto saat sedang makan di warung Gak ada saya gak ketemu mensos Hari-hari di sini Katanya saat ditemui di Jalan Minangkabau Tebet Di lokasi tempat ditemui PMKS ini memang terdapat tempat jualan poster Soekarno Poster Megawati dan poster-poster lainnya Persis di samping tempat jualan poster terdapat sebuah lapak kelapa muda Tepat di depan lapak kelapa muda tersebut Jurnalis Viva menemui oknum ini yang fotonya viral di media sosial Namun pembicaraan dengan oknum ini terhenti Saat seorang dari dalam lapak poster tersebut memanggilnya untuk masuk Ia kemudian masuk ke dalam lapak dan tak mau menjawab pertanyaan dari wartawan Jika benar tunawisma itu dadakan lebih baik terhormat Risma mundur dari mensos Aksi belosukan mensos dari Risma hari ini di sepanjang jalan Sudirmantam Yang masih menjadi sorotan publik Terbaru unggahan netizen di media sosial Salah satu tunawisma yang ditemui Risma merupakan simpatisan PDIP Yang bekerja sebagai pendagang poster dan juga kelapa muda Merespon hal itu Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Denny Kurniasya mengatakan Terlepas dari kebenaran tunawisma yang ditemui Risma Merupakan aktivis politisi PDIP itu Memang mengesankan tindakan politis Dedi melihat apa yang dilakukan Risma lebih kentara sebagai seorang wali kota Seharusnya kata Dedi Risma dapat menjalankan amanah Presiden Jokowi Dengan menghadirkan kebijakan berskala nasional Dengan demikian kesejahteraan sosial yang dihadirkan untuk seluruh warga Dapat terimplementasi dengan maksimal Tapi justru disayangkan Risma malah memperlihatkan kontestasi popularitas dengan pemerintah DKI Jakarta Sehingga kental nuansa menyiapkan atau disiapkan untuk pilkanda DKI Terkait dengan tunawisma yang dibilang dadakan ditemui oleh Risma Dedi mengatakan jika benar yang ditemui Risma itu benar-benar tunawisma Maka salah Terkait dengan tunawisma dadakan yang ditemui Risma Dedi mengatakan jika benar yang ditemui Risma itu bukan benar-benar tunawisma Maka sebaiknya wali kota Surabaya dua periode itu segera mundur dari jabatannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!